Striker Timas Brazil, Neymar Junior, memberikan pesan menyentuh dan lapang dada, usai mengalami kegagalan di Piala Dunia 2022. Melalui ugahan di media sosialnya, Neymar mengaku sangat terpukul dan hancur secara psikologis. Kekalahan Brazil di Piala Dunia 2022 sangat menyakitkan baginya dan juga tim Samba. Dia berkata kegagalan Brazil ke semifinal membuatnya seakan lumpuh selama 10 menit usai pertandingan. Neymar pun tak dapat berhenti menangis, sampai-sampai mentalnya disebut hancur dan sulit untuk melupakan momen tersebut. Meski demikian, kini ia sudah bisa menerima hasil laga tersebut. Dia berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya, juga Timnas Brazil. Penyerang berusia 30 tahun itu juga menyebutkan bahwa selekau sejatinya pantas untuk lolos ke babak semifinal. Namun pada akhirnya, Neymar hanyalah manusia biasa. Dan hanya bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Timnas Brazil gagal menang atas Timnas Kroasia pada babak perempat final Piala Dunia 2022. Dalam laga Brazil versus Kroasia, Neymar sendiri tidak menjadi algojo penalti bagi tim Brazil. Lantaran di tengah rai disiapkan menjadi penendang kelima atau keenam. Neymar sampai harus ditenangkan oleh beberapa pemain Timnas Brazil dan Kroasia, usai timnya mengalami kekalahan. Bermain di Education City Stadium pada hari Jumat lalu, tim Samba kalah lewat adu penalti dari Kroasia dengan skor akhir 2-4. Menjadi favorit pada Piala Dunia 2022, Timnas Brazil tak bisa mewujudkan label tersebut dengan tersingkir lebih awal. Kekalahan Brazil dari Kroasia begitu pahit dan menyakitkan bagi sebagian orang. Selain mereka berstatus sebagai unggulan, selekau juga bermaterikan pemain bertabur bintang. Namun nasi sudah menjadi pubur. Brazil tak bisa meraih tiket ke semifinal Piala Dunia 2022. Di Piala Dunia edisi Qatar ini, Neymar tercatat telah mencetak 2 gol dari 3 pertandingan. Lewat 2 gol tersebut, Neymar secacar dengan top scorer sepanjang masa Timnas Brazil, yaitu Pele. Dia menyamai Torehan Pele sebanyak 77 gol untuk Timnas Brazil. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!